Balik lagi sama gue, Conotan Danata Halo Hari ini gue gak konten binatang Tapi kelanjutan perjalanan Vespa Gue akan melakukan perjalanan Kedaerah Jawa Barat Dan meninggalkan anak-anak Untuk pertama kalinya Sebenernya sejak gue nikah sama bini gue Ini baru pertama kali Kita bakalan holiday Staycation ala-ala jaman sekarang Honeymoon Jadi kita bakalan naik Vespa Berduaan ke arah Jawa Barat Nanti along the way kita pikirin Kita bakal tinggal dimana Dan mau ngapain Jadi anak-anak semua janak kalian Take care of the animals Sekarang udah jam 4 pagi Mereka juga lepaskan Kita akan berpergian berdua Jadi ikutin perjalanan kita Semoga semua berjalan dengan lancar Sampai tujuan Gue akan kasih footage footage nya Sekarang jam 4.15 Sekarang jam 4.15 Kita berangkat Sekarang jam 6.15 Di bandung Jawa Jawa GV nya sih Sekitar 4 jam Dan ini masih lagi jam berjalanan Sekarang jam berapa nih Jam 6 Jam berapa? Jam 5.15 Rp12.000.000 sekarang udah nyatuh kebobor akhirnya kita sampai ini tuh tau dimana puncak jam 6.45 ini cuma penuhin deh oh irit juga ya iyalah berarti cuma dari rumah di sini cuma 3 liter sendiri biasa kita lebih kan 3.5 liter kasih alihnya 4 ya 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 bubur khas Sianjur sekarang udah jam pas jam 6 lewat 5 jadi kita nyantai dulu perjalanan 2 jam ya tiap 2 jam sih gua bisa pengen tetap istirahat nyantai-nyantai dulu itu gak akan hangat lanjut lagi nanti nanti ketika masuk ke bukti atau ada teman-teman yang bagus gua take like tapi perjalanannya menyenangkan motor juga so far gak ada masalah gua gak tahu tadi ya sempat gua ngomong-ngomong di jalan masuk apa enggak kalau gak masuk nanti gua voice over gua coba jelasin apa yang gua maksudkan nah gua makan dulu ya ya yang open dalam men en selamat menikmati 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 sekitar selamat menikmati iya selamat menikmati 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 cuma kok agak-agak pengep ya? luar, ada banget dalam agak pengep sih oh ya, kamu bisa adjust di sini semua dia ada kayak tablet oh, nih bisa dimain-mainin nih lights are on oh, off, on tadi yang mana tuh jendela? windows mana? itu ya windows oh ini tuh oh gitu suara ya gue seru 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 ya sudah, kamu istirahat dulu ah suasana malam di sini penuh dengan lampu-lampu cuma ga enaknya masih kedengaran suara motor gue mau hidupin kayu bakar dulu sambil masak nasi kita hidupin kayu bakar ini dia ada ini kok ada, 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 ada pinusnya nih, pake getah pinus seperti biasa seperti biasa kalo di lembang tuh malemnya dingin kayak di jungle milk ini kasih dingin yang di atas sih tapi enak selalu suasana malam abis ini abis ini oh iya gue lupa gue barusan kita berdua abis ngurut abis kerokan manggil dari traveloka recommended banget di belakang sini di belakang sini gelap sih ini lagi masak nasi nanti kita masak daging sekalian gue pengen review pengen cerita tentang perjalanan hari ini kita nikmati napi ungun dulu masak apa kita? masak daging kompornya pake yang kecil soalnya kalo makanan disini kayaknya limited ya sambil masak sambil kita ceritakan ya experience perjalanan hari ini jadi berapa lama kita berjalan? 5 jam kali ya totalnya total 5 jam 1 jam istirahat total perjalanan 5 jam 1 jamnya kita pake buat istirahat kita sempet ngopi makan bubur terus isi bensin 2 kali ya isi bensin 2 kali ternyata di Vespa ini gue pake karbu yang 2626 buat perjalanan jauh gak boros totalnya sampai ke Bandung ini gue cuma 2 kali ngisi bensin dan kalo diliterin 7 liter 8 liter ya gak nyata 7,5 liter kan 7 liter lah kurang lagi jadi so far enak terus sok BGM yang terinstall juga itu lah biasa ya sangat enak banget ya soknya ya jadi membantu kenyamanan jauh dibandingkan sebelumnya terus oh iya hal yang gue pengen review dan gue puas banget kan di video selanjut sebelumnya kan gue pernah bilang udah posting kalo kopling sama gobangannya gue rubah pake rimas dan itu worth it banget sih membuat kenyamanan luar biasa tangan gue sampai ke Bandung ini yang bener-bener gak ada capek gak ada apa-apa jadi is recommended cuman gue masih menemuin satu masalah tenaga motor gue diatasnya itu enak tapi kalo di awalan tanjakan torsinya kurang jadi mungkin buat temen-temen yang bisa memberikan saran buat gue tolong komen di bawah kasih saran upgrade apa yang harus gue bikin biar gue bisa menjelajah lagi tempat-tempat gunung-gunung yang cantik sama si buluk sedangkan kalo gue pergi ya selalu bawa barang bawaannya kan kayak ada aja lah ya bawa tenda bawa air dan lain-lain nah kalo si torsinya kurang dan jadi berat gue setengah mati jadi repot intinya sih kayak gitu aduh gue kena asap ini pas banget ke muka nih ini bukan kabut ini asap dari ini kita lihat masak ih makan daging ini rapok gak jalan-jalan naik motor enggak sih rapok enak ya kita explore Indonesia ya gaya banget kemoklin Indonesia explore jawa barat habis ini mungkin habisin jawa barat nanti kita ke jawa tengah ke jawa timur muter-muter aja karena sih kalo di motor kan kuka bisa bener-bener menikmati the view ya kalo di mobil kan gak bakal kita melihat semuanya iya jadi yang membedakan perjalanan motor dengan mobil sebenernya kalo di mobil lebih cenderung mainan HP iya berencaman tidur nah kalo di motor tidur nyungsep ya kan jadi mau gak mau kita tetap bertahan untuk tidak tidur jadi lebih bisa melihat eh atau suasana pengandangan sekeliling tadi sampe pas di daerah lepas puncak pas kita ke temen-temen temen apa gitu ha? se-village se-village gitu kalo gak salah nanti mungkin pulangnya dari sini kita akan coba kesana kita lihat bagaimana tempatnya bagus gak jadi inilah cara kita eksplor jalan-jalan sih ambil ngopi ya inget belum itu belum turun gila belum turun belum turun ya belum turun belum turun iya 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 itu kan harus turun dulu lah modus dia gila gila dia gak tanya tapi apa nih itu yang you nomor the one yang hidup di kiri gak bisa gila gila itu harus pakai french press udah ketok-ketok aja enak aja gak bisa gak kacau nih aduh gila gue gue makan dulu tunggu deh sebelum makan jadi ini sebenarnya gue sharing gue temen-temen juga yang mau ngajak experience bersama istrinya bersama keluarganya liburan yang gak menghabiskan duit tapi tetap ketemulah nikmatnya kalau ngomong capek ya pasti capek ya gak ada yang perjalanan panjang itu gak capek itu gak mungkin pasti capek mobil juga capek ya mobil juga capek cuma enaknya kalau motor itu mau berhenti gampang mau mampir-mampir juga gampang gak gitu mikirin repot parkirannya sempit atau apa jadi kalau gue pribadi sih gue suka kelemahannya gak bisa belanja gak bisa belanja gak bisa bawa barang banyak-banyak dan kepergiannya jadi limited manusianya biasanya gue kalau semobil kan bisa ajak anak-anak atau temen-temen ini gak bisa antara sendiri atau berdua dan ngajarin kita cara untuk minimalis belajar untuk light packing jadi istri gue nih punya kebiasaan kalau mau camping kayak pindah rumah nah dengan light packing di motor ini kita belajar beradaptasi dengan yuk kita survival skill kita ditinggikan lagi dikreativitaskan lagi dengan barang yang minimal yang ringan kita bisa pergi lebih jauh sebenarnya ketika traveling semakin lightweight jangkauan kita akan semakin jauh selayaknya pendaki gunung jadi karena ketika jalan mobil berakhir tinggal muat motor ketika motor tidak bisa diakses lagi tinggal jalan kaki nah itulah goal dari adventure sebenarnya endingnya ada di hiking kalau buat gue yang ke gunung yang kalau nyelem ya diving kalau kita lihat di sana itu tinggal tersisa antara kita dengan yang kita bawa bukan lagi kendaraan yang kita bawa menurut gue penuh dengan biji kopi yang tidak jelas ini jadi aneh rasanya kayaknya abis ini nyeduh kopi instan aja lebih masuk akal kita mau makan udah mateng mangkoknya kecil-kecil nah ini sendoknya nah ini sendoknya buka tuh kalau ini sendok bareng sama garpu namanya senpu tuh ini ada yang gak garpu doang iya nah yang garpu aja ngambilnya susah mari kita makan tuh alas panas hmm enak jadi yang samping malas bawa minyak ambil blue band ya kita gak bawa minyak kayak blue band malah jadi wangi itu itu aku udah marinate di rumah sama kikomen udah gak pakai garam gak salah jadi kalau kesini kalau pengen masak bawa kompor kecil aja sebenarnya bisa sewa sih kayak sewa kompor gitu ya cuma ngapain bawa aja mendingan ngapain sewa dan disini tuh ada jam malamnya dalam arti kata jam 9 ya jam 9 kita udah gak boleh berisik udah jam masuk jam tenang sebenarnya kalau buat keluarga kurang rekomen sih karena namanya anak-anak pasti kan ada main-main berisik-risik jadi ya buat orang mau honeymoon yang buat ya orang tuanya aja lah mau buat mau buat get away lah ya from city life oke cuman bunyinya itu ya kayak ya orang mondok ada jam malam orang mondok orang ini kayak gitu lah kurang lebih lah tapi mungkin dia begitu juga biar gak busik kayak tadi itu tuh gue punya iya tadi siang sih parah banget kayak ada hajatan di depan gak kerasa akhirnya harus check out juga karena jam 12 disini tuh otomatis jam 12 sistemnya off jadi kita bakal lanjut gak langsung pulang sih gak tau kita lagi pikirin mau kemana tapi kita packing dulu bareng-bareng ke motor kita packing dulu ke motor dan juga gak tau dan juga gak tau ene 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 sudah selesai packing motor akhirnya kita putuskan buat ke ke mana lanjut ke puncak nyari tempat camping tapi kita gak bawa tenda jadi sekarang kita lanjut dulu ke bandung kota Ciamplas tadi lu buka GPS mau cari tenda footprint sama apa atau lagi tenda footprint sama metras paling cuma kalau memungkinkan kita bawa kita bawa karena kondisi motor udah kayak gitu tuh tuh depannya udah penuh belakangnya juga udah penuh tapi kalau memungkinkan ada yang kecil-kecil kita beli kalau gak ada kita lanjut ke puncak cari penginapan kita lanjut lagi perjalanan kita jatuh Terima kasih telah menonton